Halo guys, posisi sekarang saya jam setengah 12 malam ini, sedang berada di Nangjing Road gitu ya. Saudara, saya dekat sekali dengan ini apa namanya, dekat sekali dengan yang Sang Haiban, Sang Haiban ada di depan saya. Kalau sekarang ada di belakang saya, ini sudah gelap sekali ya, tidak bisa kelihatan, itu sebenarnya ada Sang Haiban di sana gitu ya. Sekarang 12 malam-malam seperti ini nih. Nah, seperti ini nih ya. Orang-orang sudah menghilang ini ya. Menghilang entah kemana, pasti karena sudah malam nih. Sekarang saya tidak sendirian ya, saya bersama dengan teman saya nih, Mr. Ashar nih. Halo, hai Mr. Ashar. Sekarang jam berapa Mr. Ashar? Jam 12 pak. Oh, jam 12 ya, wah mantap ini. Saudara, ini ceritanya adalah midnight-an di Shanghai gitu ya. Malam-malam kita minum yang segar-segar saja ya. Ada beberapa ya, toko-toko masih buka ya. Coba kita lihat ya, sana ya. Nuh. Masih ada beberapa yang masih buka. Tapi mostly daripada mereka itu sudah tutup ya. Karena ini sudah jam 12 malam. Saya pikir tadi jam setengah 12 ya. Ternyata ini adalah jam 12 malam, saudara-saudara sekalian. Jadi, banyak sekali yang memang sudah tutup gitu ya. Dan ini memang sudah sepi. Jadi, alangkah baiknya kalau kita sekarang kembali ke hotel. Ya, tau. Karena ini sudah malam. Besok kan perlu ada kegiatan lagi ya. Dan ini sekian dulu ya laporan dari Nangjing Road. Dimana ini adalah situasinya jam 12 malam di Shanghai seperti ini. Oke. Cuma akhirannya ya, pasti banyak orang yang keluar di sini tuh ya. Ya, mungkin seperti saya ya. Apa mereka turis seperti saya juga nggak kater ya. Minumannya segar ya. Minumannya segar di... Kurang lebih tadi harganya 28 ribu lebih ya. 28 itu berarti 56 ribu ya, kurang lebih ya, segini ya. Ya, mungkin ini dijualnya di daerah turis ya. Jadi, harganya agak lumayan mahal di sini ya. Oke. Mantap ini. Toko-toko ya, mostly sudah tutup ya. Terus, perkiraan udara ini enak nih ya. Kemungkinan mungkin apa? Suhunya 30 atau 25 derajat Celcius ini. Soalnya, enak sekali udaranya gitu ya. Hmm. Enak sekali udaranya. Jadi, Jangan sampai Anda di sini salah kostum ya. Ini kaosan saja seperti saya ini enak sekali ya. Jadi, kalau ini sekarang bulan Juni ya. Jadi, kalau kita pergi bulan Juni, ini nggak usah pakai jaket, nggak usah apa-apa. Padahal ini malam ya. Hari malam itu enak sekali ya. Nggak ada masalah ya. Sama sekali tidak ada masalah. Ya, di sini kalau mau lihat. Nah, ini tips dan trik ya. Jadi, kalau Anda mau melihat foto-foto cantik di Sanghaiban, ya kan. Itu jangan sampai melebih jam 11 malam ya. Karena kalau sudah melebih jam 11 malam, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah Itu sudah tutup. Eh, bukan tutup. Sudah. Lampunya sudah mati semua. Gitu lho. Jadi, jangan sampai salah jam. Karena sayang sekali ya. Kalau saudara sudah jauh-jauh, misalkan Anda sudah pesen hotel di daerahnya Nangjing Road. Terus, Anda jalan dari sana mungkin sekitar 1,5 sampai mungkin 2 kilo gitu ya. Terus sampai 2 kilo, sampai di ujungnya, itu sudah mati. Nah, itu kan mengecewakan sekali. Jadi, mesti dihitung ya. Harus benar-benar dipertimbangkan. Jangan sampai mepet jam 11 malam ya. Jangan sampai mepet jam 11 malam ya. Kuncinya ada di sana. Tapi beneran ya. Malam-malam kayak gini memang woy, seger. Seger mantap. Oke. Ini enak sekali di sini ya. Tapi di sini ya. Itu, kita lihat malam-malam begini ya. Itu ada asing pesen antar makanan juga loh. Yang grab-grabnya itu masih ada juga ya di sana ya. Ini saya tetap memasuki daerahnya mulai gelap di sini ya. Tapi jangan khawatir karena di setiap spot itu ada polistop-polistop seperti ini ya. Jadi, jangan khawatir kalau dengan keamanan di sini. Harusnya itu pasti aman sekali. Nah, saudara-saudara sekalian. Ini menarik sekali ya. Di sini. Di teman saya lebih tepatnya ya. Itu ada wow. Gucci besar sekali ya. Ini ya. Kalau misalkan Anda mau lihat di sini ya. Ini, ini, ini. Oke. Saya lihat ya. Ini ada Gucci di sana ya. Jadi, mungkin kalau mau beli ini ada Gucci di sini ya. Oke, mantap. Oke. Sampai, Bentum. Mari kita terus selamat jalanan kita. Lurus saja terus ya. Wow, mantap. Oke, saya mau nyebrang jalan ya. Sampai di sini dulu. Karena nyebrang ini harus konsentrasi. Jangan sampai nge-vlog nanti. Bisa kena, apa namanya, terjadi apa-apa repot nanti. Oke. Begitu laporan dari Nang Jing Road. Thank you. Halo guys. Posisi sekarang saya berada di Hong Chao. Hong Chao ya. Hong Chao di Shanghai. Kali ini saya dari Shanghai mau pergi ke yang namanya Ruyian. Gitu ya. Nah, dari Shanghai pergi ke Ruyian. Nah, ternyata di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Dan yang ketahui itu adalah seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di depan sana, itu pertama yang sebelah kiri itu adalah nomor daripada keretanya ya. Jadi, G7501 itu adalah nomor daripada keretanya. Kemudian yang kolom yang kedua itu adalah tujuannya. Jadi, tujuannya itu adalah kita kemana. Itu kita lihat di sana ya. Nah, kemudian yang kolom ketiga itu sama-sama kita tahu itu adalah jam keberangkatan. Jam 6.45. Nah, kemudian itu adalah platform 5. Jadi, kereta di G7501 itu akan berangkat jam 6.48. Kemudian di gerbong 5. Cara bacanya seperti itu. Itu mungkin statusnya tunggu atau gimana. Itu berikutnya. Kemudian 1 sampai 8 itu adalah carriage atau kereta. Wah, ini rasanya pramugarinya ya. Pramugarinya ini lagi melayani kayak gini. Lagi berangkat. Kelihatannya gitu ya. Jadi, starting from Shanghai Hongjau ini ya. Ini lagi berangkat ini mereka nih ya. Tapi nggak tahu keretanya yang mana ya. Nah, ini kalau kita lihat seperti itu ya. Nah, 1 sampai 8 itu adalah gerbong kereta. Nah, di tiket Anda, di tiket Anda itu ada nomor gerbong. Jadi, jangan sampai salah. Di sini itu adalah 5B. Di sebelah sana, ujung sana itu adalah 5A. Dalam hal ini 5A itu adalah gerbongnya 9 sampai 16. Ya. Jadi, begini ya. Kalau Anda naik kereta di Hongjau. Hongjau. Itu jangan sampai salah pilih tempat duduk. Ya. Karena kalau salah pilih tempat duduk, Anda kan jauh sekali gitu ya. Jadi, misalkan yang di belakang saya. Ini adalah misalkan 5A. Nah, 5A ini gerbongnya 9 sampai 16. Sedangkan yang di belakang saya ini, ini seberangnya itu adalah 5B, gerbong keretanya 1 sampai 8. Kira-kira cara bacanya seperti itu ya. Terus, di lantai 1 ini, ini adalah tempat tunggu. Jadi, lantai 1 ini tempat tunggu semuanya ya. Sedangkan yang di lantai 2 itu adalah tempat makan. Jadi, kalau misalkan Anda mau ke lantai 2, itu adalah ada tempat makannya seperti itu. Jadi, kurang lebih seperti itu ya. Kalau, nah. Kalau misalkan ada yang tanya begini. Kalau misalkan ada yang tanya begini. Loh. Itu cara pesan tiketnya gimana? Nah, pesan tiketnya itu enaknya online saja melalui trip.com. Biasanya seperti itu. Bayarnya juga melalui rupiah, sudah dikonversi, jadi enak ya. Langsung melalui trip.com saja. Kemudian Anda akan dapat nomor tempat duduknya, serta nomor daripada carriage-nya. Carriage itu nomor keretanya atau nomor gerbongnya itu ya. Jadi, jangan sampai salah ketika Anda berada di ruang tunggu. Oke. Gitu saja laporan dari Hong Chao Station. Gitu ya. Dari Shanghai. Oke. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.